Hai teman-teman jadi disini saya mau memasang lampu lagi ya Nah ini barangnya nah ini adalah lampu foglamp cuy lampu foglamp D2 laser untuk di motor Yamaha Mio ini barangnya baru saja sampai ini harganya murah banget ya Oke nanti aja kita review harganya dan kualitasnya seperti apa apakah bagus atau tidak gitu Oke langsung kita buka barangnya udah jadi ini barangnya ya Nah ini ini penyok banget cuy dari dusnya tuh penyok ya pakingannya kurang rapi tapi coba kita tes lampunya ya Apakah ini menyala atau tidak jadi sesuai yang dikelan dari di pelapaknya itu katanya ini dua warna gitu dan ada warna kuning dan lampu warna putih gitu oke dan ini terdapat tiga buah kabel yang satu juga sama ya nah yang ini dapat berikat juga cuy nah ini ya dapat laut dan berikat juga untuk si bagian dudukan ini Oh ya rencana sistem disini saya mau memasang si bagian lampu senja senja dalam ini ini kalau saya pasang di sini ya biar yang nyorot kebawah itu lebih lebih terang lah gitu ya oke dan ini saya beli dua untuk kanan kiri yang pastinya ya Nah itu oke langsungnya kita bongkar si bagian bodi depan Mio ini nanti kita akan pasti akan coak-coak bodi juga ya coak reflektor juga ya nanti akan saya rekam bagaimana sih cara pencoakannya gitu oke teman-teman langsung kita bongkar-bongkar dulu bodinya keburu malam ya karena ini udah sore jam 005 langsung kita bongkar bodinya daripada kita kemalaman sip Oke teman-teman jadi kalian pasti harus mencowak bagian lampu senja ini ya ini lampu senja lampu senja bagian bawah ini biar bisa masukin si lampunya ini gitu jadi kita terus bongkar ke bagian reflektor dua-duanya ini ya kita bongkar nah ini ada buatnya ada dua buah baut 12 dan sebelah ini juga dua jadi ada empat buah baut ya kalau digabung dan ini bawa motor dalam padang masih terbongkar seperti ini lalu ya kita akan menjelaskan pada tiga kabel ini nah ini tiga kabel dan yang hitam terpasti negatif dan yang kuning ini untuk lampu kuningnya itu ya lampu program yang warna kuning itu nah ini untuk merah yang merah ini lampu putih nah seperti itu oke jadi langsung kita bongkar jadi ini reflektor yang sudah terlepas ya Nah sudah terlepas dan Mika juga sudah tak lepas gitu Oke jadi kita tarik aja nah ini sudah terlepas dan sebah juga sama nah ini sudah terlepas nah bagian sini kita kita lubangi kita kita ukur dulu ya Nah nanti kita ukur lalu kita coak bagian si dalemannya ini nggak masalah juga bahan ini plastik ya jadi gampang dalam dalam tahap penyuakan itu oke jadi kita skip videonya nanti kalau sudah di coak baru kita record lagi ya oke teman-teman jadi penampakannya seperti ini ya nah udah lumayan rapi udah dites juga dan ini harus di coak cuy bagian sini itu di coak ya dan kalian tutup pakai lem lem bakar nah itu oke jadi ini akan saya pasang ya dan kabal yang hitam udah pasti negatif nih saya gabung-gabung semua hitam yang keduanya gabung dan yang kuning keduanya digabung dengan merah keduanya gabung nah yang kuning ini kuning ini lampu kuning dari si lampu kabutnya itu nah untuk yang merah ini itu lampu putih seperti lampu-lampu pada umumnya ya oke langsung aja kita pasang ke motornya keburu malam juga ya ini sudah mulai jam ya udah mau jam 6 jadi biar singkat waktu jadi kita akan pasang dulu bodinya nanti setelah semua udah terpasang baru kan saya record lagi gimana sih pencahayaannya gitu oke ya oke teman-teman jadi ini adalah sudah proses sudah selesai proses pemasangannya ya dan bodi-bodi juga semua udah terpasang dan eh semua sudah sudah saya rakit perkabalan nya ya jadi perkabalan itu cukup mudah banget ya jadi kalian nggak perlu ribet-ribet ke masang-masangnya kemana karena sudah saya taruh cuplikan videonya ada di sini ya Nah itu bisa kalian lihat aja video-videonya mohon maaf tadi saya eh setelah video itu hilang suaranya gitu ya kan udah karena kenapa juga nggak tahu mungkin karena ngeheng juga ya eh kameranya jadi ya suaranya hilang itu ya jadi mohon maaf banget jika kalian belum mengerti silahkan tanyakan di kolom komentar Oke jadi kita akan tes pencahayaannya seperti ini kita kunci kontak on dulu nah kunci kontak on ya kita matiin dulu ya matiin dulu jadi ini tidak ada lampu yang menyala kita on kan sekali ini lampu demekar sudah menyala lampu demekar dan ini lampu bawahnya juga sudah menyala ya yang lampu kolong saya buat sebelumnya udah ada di video shot saya sebelumnya jadi kita tekan lagi sekali ya kita geser tombolnya dan ini lampu utama nyala dan lampu bawah juga nyala nah jadi ini cukup terang banget pencahayaannya atau saya bawa ke tembok aja ya supaya lebih jelasin lagi kita bawa ke tembok gimana sih pencahayaannya gitu oke oke jadi sudah menghadap ke tembok ya dan kita kunci kontak on nah itu lampunya menyala dalam pudemekar itu setelah itu cuy nyala nya Oke kita coba tes lampu dimnya lampu jerak jauhnya atau high beamnya nah itu tuh nyala jadi lumayan terang banget ya kalau pakai keadaan kabut atau misalkan hujan gitu ya pasti bagus lah gitu ya tapi belum saya tes gimana sih kalau hujan gitu tapi katanya sih ini bisa tembus hujan atau kabut gitu ya ya saya percaya-percaya aja karena di ulasannya juga komentarnya itu lumayan banyak gitu bintang yang limanya gitu ya jadi coba kita matikan kita hidupkan nah ini lampunya seperti ini mantap ya Oke kita akan review dulu lampunya gitu Oke kita review jadi yang ini nih kalian harus cuak-cuak ini reflektor dan itu ya sebenarnya sih sayang banget ya harus cuak-cuak seperti itu jadi ya ya mau gimana lagi gitu kalau masanya harus cuak ya cuak-cuak aja gitu misalkan kalau bosen ya mat kita beli aja yang baru lagi gitu oke ini harus dicuak kalian sesuaiin aja sama ukuran diameternya telah dicuak baru kalian pastiin dan kalian jangan lupa eh lubangnya itu kan ada pinggir-pinggirannya itu yang agak kurang 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 gimana ya maksudnya bisa terjadi kemasukan air gitu jadi kalian harus tutup pakai isolasi bakar atau ya sejenisnya lah gitu ya atau autosilar gitu juga bisa gitu oke mungkin cukup sekiannya video dari saya semoga video ini bisa bermanfaat dan segini aja yang bisa saya bagikan untuk hari ini gitu ya jika kalian ada pertanyakan kritik atau saran silahkan tulis di kolom komentar dan video apalagi saya harus buat untuk di video selanjutnya see you selamat menikmati